Sekarang kita mau ngapain? Ya, salah promosi obat-obatan Oh ya, siap Sekarang kamu bandingkan antara Serengy 28WP dan Ben Furon 12-18WP Ya, kali aja nanti ada yang order lewat Shopee atau Lazada Oh ya, siap Enak ya, saya yang cape ngomong kamu yang dapat uang Ya iyalah, masa ya iya dong Oke, kita mulai dari pemegang pendaftaran Serengy 28WP oleh PT Nupam Indonesia Ben Furon 12-18WP oleh PT Multisarana Indotani Bahan Aktif Serengy 28WP menggunakan Bahan Aktif Bispiribak Sodium 18% plus Spirazosulfuron 10% Ben Furon 12-18WP menggunakan Bahan Aktif Metilbensulfuron 12% dan Natrium Bispiribak 18% Oke, saya tambah ya Sodium itu sama dengan Natrium Jadi Bispiribak Sodium ya sama dengan Natrium Bispiribak Disini sama-sama menggunakan 18% Oh ya, siap Jadi yang membedakan antara Serengy dan Ben Furon itu terletak di Pirazosulfuron dan Metilbensulfuron Ya, kamu lanjut lagi Gulma Sasaran Untuk Padi Sawah Serengy 28WP Gulma Daun Lebar Gulma Daun Sempit serta teki dengan dosis 100 gram per hektare Ben Furon 12-18WP Gulma Daun Lebar Gulma Daun Sempit serta dengan dosis 90-120 gram per hektare Bentar, bentar Kalau kita ngomong gram per hektare Saya juga pusing Ya, satu bungkus 25 gram Untuk 2 atau 3 tenggi Gitu aja ya Oh ya, siap Praktek di lapangan kadang tidak sesuai dengan dosis anjuran dari perusahaan Oh ya, siap Selain disemprot Aplikasi juga bisa dicampur dengan buku dasar Ya, sekian aja dulu ya Lain kali kita sambung lagi Oh ya, siap Enak ya Saya yang capek ngomong kamu yang dapat uang Terima kasih